Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin tahun 2022 adalah bagian dari proses sistem perencanaan pembangunan. Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Bupati Tapin H.M. Arifin Arpan ini dalam rangka mewujudkan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah. Menurut Bupati Tapin H.M. Arifin Arpan, dalam musrembang ini ditegankan penguatan infrastruktur, pemulihan kegiatan sosial dan ekonomi, pemerataan peningkatan pendidikan sumber daya manusia, pemerataan pembangunan melalui dana desa dan dana kelurahan, serta peningkatan kualitas dan profesional pelayanan publik. Alhamdulillah beberapa indikator ada yang di atas rata-rata provinsi. Ada yang randah satu adalah SDM. Tapi namun demikian, SDM itu kan mudah-mudahan kalau kita bangun rumah sakit, karena isinya kualitas, isinya sember daya manusia kita bisa naik lah. Karena pendidikan kan bisa naik, mudah-mudahan bisa bagus lah. Kemudian berkaitan dengan infrastruktur, sesuai dengan kunjungan Bapak Presiden, dan kemarin kan ada usuran masyarakat BKG 200 bahwa luar sejalan yang menuju ke BIPI Takjaya itu agar diperbaikilah. BIPI akan melalui laksanakan, saya tuduh sedangkensinya, yaitu melalui perawasan, pelaksanaan, pembangunan yang akan diperbaikan. Jadi kami mengapresiasi kepada BIPI bahwa jalan poros Margasari Marabahan dalam artian sudah dalam progres, sudah dalam istilahnya tahapan lelang tadi kalah. Nah, dalam artian itulah yang kami bantuan terus. Karena dalam artian untuk menunjang jalan alternatif yang sekarang ini kan masih derat di daerah Aslambut. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bapelitbang Tapin, yang menjadi Ketua DPRD Tapin, Asisten Pemerintahan, Stap Ahli, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Kesehatan, dan Kepala Dinas Pendidikan. Sedangkan secara online diikuti oleh sebagian Kepala SKPD lainnya, para camat, Kepala Bapeda Kalsel, Kepala Dinas PUPR Kalsel, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 11 Kalsel, Selaku Narasumber. Amrullah, Tapin TV melaporkan.